bismillahirrahmanirrahim hati merupakan tempat terbitnya cahaya dilaksan diumpamakan seperti langit itu tempat terbitnya matahari bulan dan bintang itu ibarat di alam semesta ini sedangkan di dalam tubuh kita hati itulah tempat terbitnya segala macam cahaya-cahaya dan hati yang paling dalam disebut dengan sir karena hati itu ada beberapa lapisan-lapisan hati yang paling dalam itu disebut dengan sir nah sir itu pun adalah tempat terbit cahaya bermula hati merupakan tempat terbitnya cahaya tawajuh cahaya tawajuh itu adalah cahaya Islam dan Iman jadi Islam, Iman itu memancar dari hati kita di hati itu adalah tempat terbitnya cahaya Iman dan Islam wasiru wasiru sedangkan sir wasiru sedangkan sir hati yang paling dalam itu merupakan tempat terbitnya nurul muwajah atau disebut dengan nurul ihsan nah, para muhabbin rahimakumullah jadi, Islam, Iman, dan ihsan tiga itu adalah terbit dari hati manusia nah, sebenarnya setiap hati kita itu terbit cahaya Islam cahaya Iman tapi yang jadi persoalannya adalah apakah cahaya itu memancar? apakah cahaya itu menerangi? apakah cahaya itu menyinari? nah, apabila cahaya Islam terbit di dalam hati kita dan cahaya itu bersinar nah, cahaya itu memancar maka seseorang itu akan mendapati akan merasakan manisnya amal zahir nah, para muhabbin rahimakumullah apabila kita merasakan sembahyang itu adalah lezat apabila kita merasakan bahwa sembahyang itu satu kenikmatan bila merasakan bahwa kita membaca Al-Quran itu menemukan ketenangan kita berzikir menemukan ketentraman hati nah, itu pertanda bahwa nur Islam itu memancar di hati kita memancar menyinari nah, sebaliknya apabila kita tidak merasakan nikmat tidak merasakan tidak merasakan kelezatan di dalam sembahyang tidak merasakan manisnya membaca Al-Quran tidak merasakan ketenangan bila berzikir itu pertanda bahwa hati kita itu cahaya Islam yang ada di dalam hati itu tidak bersinar tidak bersinar tidak bersinar itu bisa dimungkinkan karena kabut kabut asap kan kata kelihatan bintang bulan padahal ada pada terbit cuma karena kabut asap ada kelihatan cahaya bisa gerhana gerhana menutupi cahaya matahari cahaya bulan padahal bulannya terbit mataharinya terbit nah demikian pula cahaya Islam di dalam hati kita ini terbit sebenarnya cuma karena banyaknya asap banyaknya asap lalu cahayanya itu tidak menyinari apa-apa tidak membuat terang nah apabila cahaya Islam di dalam hati kita itu bersinar maka manisnya ibadah-ibadah yang zahir itu akan kita dapatkan para muhibbin rahimakumullah wabizikri dan pada zikir ini tiga hal ini adalah pokok dari ibadah zahir pokok dari ibadah zahir carilah kelezatan carilah keniamatan kenyamanan dalam sembahyang dalam baca Al-Quran kamu kalau kita dapat manis sembahyang gembira lah kita kalau kita baca Al-Quran lalu hati kita tentram gembira lah kita ketentraman membaca Al-Quran itu tidak diperlukan paham maknanya banyak orang yang tidak paham makna Al-Quran tapi begitu baca Al-Quran hatinya tentram padahal gak ada tahu dibacanya itu apa maksudnya gak ada tahu begitu dibaca Al-Quran dia menemukan kelezatan nah bila kita menemukan kelezatan kelezatan di dalam ibadah ibadah zahir tadi maka berjalanlah kalian dan gembira lah kalian jika kalian belum mendapati manisnya zikir tentramnya membaca Al-Quran manisnya sembah yang belum kau dapatkan fa'alamu maka ketahui lah annal bab muglak bahwa pintu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti hati kita ini ada 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 cahayanya ada Islamnya ada imannya tetapi tidak bersinar tidak bercahaya tidak memanjar nah para muhibbin rahimakumullah nah itu yang pertama nurul Islam cahaya Islam apabila memancar cahaya iman dia akan mendapati kelezatan amal batin nah kelezatan amal batin kehalawatil ikhlas seperti manisnya ikhlas begitu dia beribadah karena Allah maka disitulah dia menemukan kelezatannya ikhlas karena Allah itu begitu dia bersadakah dengan ikhlas maka dia merasakan lezatnya beribadah itu ikhlas nah ikhlas wasidqi kejujuran hati kejujuran hati war ridha ridha terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya dia ridha begitu dia ridha dia merasakan kelezatan ridha itu waghairiha minal amal batinah dan selainnya itu daripada amal-amal yang batin nah itu pertanda bahwa nurul iman cahaya iman itu bersinar cahaya iman itu menerangi menerangi tubuh kita ini nah para muhibbin rahimakumullah jadi apabila cahaya islam yang ada terbit di hati kita cahaya iman yang terbit di hati kita maka tidak ada ibadah yang kita rasakan melainkan adalah kelezatan kenikmatannya ke Nissan keempat 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 keempat